Hai bismillahirrahmanirrahim bulan Ramadan bulan penuh rahmat jangan biarkan dia berlalu jika anda mengaku umat Nabi Muhammad jawablah salam dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah la hawla wa la kuwata illa billah amma ba'du para pemirsa yang dirahmati Allah panitia dan Dewan juri yang dimuliakan Allah serta teman-teman yang dicintai oleh Allah syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa walau masih ada di dunia maya karena pandemi yang tak kunjung reda salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi yang selalu ada dalam dadah Nabi Muhammad selamat yang mulia pada kesempatan kali ini izinkan saya miftahul karim ramadhani siswa kelas tiga min satu sumenap akan menyampaikan pidato dengan judul berharap BBM Ramadan saat pandemi selamat datang bulan Ramadan bulan puasa penuh ampunan bulan suci bagi umat Islam bulan mulia turunnya dalam Al-Quran Ramadan 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 marhaban ya Ramadan Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh umat Islam bahkan kita selalu berdoa untuk berjumpa dengan sejak dua bulan sebelum Ramadan sejak dua bulan sebelum Ramadan ada yang hafal gak yuk kita baca bareng-bareng Allahumma berik lana firajaba wa sha'bana wa baliyuna Ramadhanah wa ufir lana dunubana wa ufir lana dunubana wa ufir lana dunubana wa ufir lana kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah memang puasa Ramadan kita kali ini masih berada di suasana pandemi akan tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang kita untuk mendapatkan berkah barakah mengfirah atau berkah BBM Ramadan mau tahu caranya yang pertama berpuasalah dengan seikhlas-ikhlasnya agar kamu menjadi orang yang bertakwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladzina amanu Kutiba alaikumusiyam Kamah Kutiba ala ladzina minqablikum La'anlakum tatakun Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Cara yang kedua Bersadakah sebaik-baiknya Di saat pandemi seperti ini Kita dilatih dan diajak untuk saling berbagi Guna membantu dan meringankan beban orang lain Cara yang ketiga Beribadah sebanyak-banyaknya Ingatlah teman-teman Dalam bulan Ramadan Pahala setiap ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah loh Bahkan sampai tidur pun Akan bisa bernilai ibadah Semoga Ramadan kita tahun ini Semakin berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dirahmati Allah Demikian Tau siah yang bisa saya sampaikan Semoga membawa manfaat dan barokah Bila ada Jarum yang patah Jangan disimpan dalam peti Bila ada Kata ifta yang salah Jangan dilaporkan pada polisi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh